drop it oh hai oh halo hai semuanya selamat datang kembali ke channel kedua sehari dimi sehari apa kabar teman teman semoga senantiasa baik baik saja dimanapun kalian berada ya oke hari ini sehari mau ajak kalian ke suatu tempat sehari ini dengan mama ya dia tengah drive so kalian nampak ini dia bawahnya agak slow-slow kan orang depan sudah lalu-lalu dia slow-slow slow-slow janji selamat betul kan oke di video kali ini sehari mau pergi ke salah satu tempat yang banyak sekali orang datang ke sana untuk membeli barang belah ya betul tak barang keperluan barang-barang yang dekat rumah furniture semacam itulah oke sekarang kita tengah jam ya ini tak ada jam lah belum lagi pukul balik kerja belum lagi ya so kalian boleh nampak macam jalannya itu masih lancar bebas bebas hambatan oke teman-teman hari ini cuacanya oke lah tak panas sangat tak hujan juga so syok lah enak sedap eh sedap ke syok lah boleh jalan-jalan macam ini udaranya kan kalau panas paling malas nak keluar tapi nanti sudah sampai sana mesti sejuk oke kita jalan lagi eh kenapa ini satu kereta wah banyak laju nah oke kita slow-slow saja ya kan ma oke jalanannya masih lenggang ya teman-teman sari tak tahu ini di daerah mana sebab mama saja yang tahu kan sari kurang begitu tahu lah jalanan sekitaran sini sari tahu dekat-dekat cerah tapi ini termasuk cerah juga ya oke jalannya masih dalam keadaan terkendali tapi kan kalian boleh lihat mungkin buat teman-teman Indonesia yang tengok video ini sedikit rasa berbeda disebabkan dari tadi kita tengok kebanyakan di jalan raya di Malaysia apalagi khususnya di Kuala Lumpur dan juga Selangor ini mayoritasnya eh bukan kebanyakannya itu keretanya kereta yang rendah ya maksudnya itu kereta jenis sedan ya teman-teman berbanding dengan kereta-kereta besar seperti itu tapi ada juga maksud sehari itu kebanyakannya lah ya kira-kira kenapa ya lebih memilih kereta sedan dibandingkan kereta besar karena kebanyakannya yang sehari nampak seperti itu di jalan raya di sini disebabkan kalau sehari lah ya kalau di medan itu kebanyakan kita kereta-kereta yang besar kebanyakan kebanyakan macam avanza xenia innova kebanyakan seperti itu berbanding dengan kereta sedan yang rendah macam itu mungkin karena di medan itu untuk mau bawa keluarga ya tapi kalau di Malaysia ini kebanyakan yang sehari lihat satu kereta satu orangnya jadi mau jenis yang sedan kecil-kecil itu boleh juga kan untuk satu orang kalau yang besar-besar macam itu kebanyakan hanya untuk yang familia betul ke macam itu teman-teman atau kalian punya alasan tersendiri boleh juga kasih tau komen kalian di kolom komentar dekat bawah ya supaya kita sharing informasinya oke terima kasih nah yang lagi satu sehari lihat ya di jalan raya di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor disini itu akan selalu ada pembangunan ya macam kalian boleh lihat lah yang di atas itu ini tengah buat jalan ya atau laluan MRT kalau sudah siap bangunan ini ada lagi pembangunan lagi lagi macam sehari tengok habis-habis ada pembangunan lagi lagi sudah siap lagi ada lagi bangunan lainnya mungkin mau buat lagi cantik lagi seperti itu ya kan teman-teman this why start sehari mula datang kesini sehari tengok selalu ada pembangunan ya mesti mau bangun lagi cantik mungkin atau bangunan yang lebih tinggi karena Malaysia kan dia makin hari makin maju ikut perkembangan juga dia kan by the way kalian ada yang tau laluan arah kemana ke ini atau kalian selalu lalu jalan ini by the way sehari mau beli barang atau mau tengok-tengok barang penyeja macam itu dengan mama di IKEA IKEA ke IKEA itu lah tempat mau beli barang belah disana sehari tengok macam cantik-cantik barangnya tapi kita tengok lagi sebab sehari pun sudah lama juga tak pergi kesana kali ini sehari mau pergi juga dengan mama karena ada sesuatu barang yang mau kita cari oke kali ini kita tengah tunggu lampu merah nah kalian boleh lihat naik moto kalau macam ini kan tunggu naik moto itu harus di belakang garis warna kuning ya kan teman-teman tapi kalau sehari itu ya kalau di medan lah kami orang medan ya bukan mau bilang apa sudah sampai di tengah itu kalau mau tunggu lampu merah ya memang macam itu tapi itulah ya kan kita harus senantiasa jaga-jaga juga berhati-hati ikuti peraturan kan supaya selamat lah sampai tujuan tempat kita karena banyak yang menunggu kita ya kan di rumah seperti itu so haruslah berhati-hati ya teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita ini namanya IKEA Ceras ini Ceras termasuk Kuala Lumpur atau Selangor ya nah itu ada tulisan besar-besar oke ya kelengkapan rumah beli disini barangnya itu kualitinya bagus menurut sehari ya oke teman-teman jadi tunggu sampai akhir ya nanti saya akan masuk buat vlog di dalam dengan mama so tengok video ini sampai akhir ya kita tengok barang an apa saja yang dijual di IKEA sini so stay tune yeay akhirnya kita sudah sampai teman-teman di dalamnya disini banyak menjual katil-katil tempat tidur dan banyak perabotan lainnya perabot rumah halo halo kita di area tempat tidur tempat tidur katil katil kalau di malaysia cakap katil banyak jenisnya harga berapa ini 300 200 239 rangkanya bawa kesana besi banyak lagi teman-teman oke sekarang kita lagi ada di store IKEA besar ya tempat teman-teman kemana kita lagi tadi rencananya mau makan tapi makanannya itu ramai sangat orang disana nah kan besar teman-teman tengok mama kalau lah kan ibu-ibu emak-emak itu kan kalau tengok macam ini semua nak beli padahal tak ada tempat nak dibeli kan tak ada tempat dekat rumah so kita tengok saja dia kita ikutkan apa yang dia mau sebagai anak yang baik semua semua nak dibeli so tak apa kita senangkan hati ibu kita kalau kita bukan kita siapa lagi jangan lupa selfie dulu sebelum balik oke terima kasih teman-teman bye